Jadi hari ini gue lagi tidak di Jakarta, tapi kita lagi di Karawang, di pabriknya Astra Honda Motor. Ini kita baru aja nyaksikan launchingnya New Seber 250RR. Nah, mungkin kita lihat lebih deket ya motornya, perbedaannya apa aja sama versi sebelumnya. Jadi, mari kita lihat details-nya New Seber 250RR. Bukan all new, karena memang bisa dibilang minor facelift. Ada beberapa parts yang sudah di-upgrade, mungkin kita bahas dari depan, habis itu ke belakang ya. Jadi, dari bagian depan itu, muka depannya gue notice, batang hidungnya itu sedikit berubah dibanding yang lama. Tadi gue sempat lihat dari Google, ini model yang lama itu dia lebih pipih, lebih seksi ya. Kalau yang ini, sekarang hidungnya kayak membesar gitu, mungkin ada hubungan sama aerodinamika motornya. Nah, terus, kalau gue lihat, bagian muka depannya itu somehow terlihat lebih kurus, jadi mirip sama adiknya yang 150cc. By the way, ini sedang rame ya, semua orang pada konten. Jadi, it is what it is. Oh ya, terus, tadi sekilas lihat di Instagram juga pas awal launching. Jadi, bagian depannya itu, lampunya masih maintain unit yang lama. Cuman, di bagian bodi ininya agak berubah, jadi terlihat lebih nganga. Mungkin gue coba nyalain kontaknya ya. Nah, tuh, kelihatan yang bawah tuh lebih besar dibanding yang model old. By the way, tentu ini yang SP, quickshifter. Terus, kita semakin ke belakang. Kita lihat ini bodi sampingnya berubah. Ngambil aerodinamika kayak motor-motor modern. Jadi, dia ada semacam air scuba depan. Mirip-mirip yang di 1000 RRR gitu. Terus, keluar ke bagian belakang sini. Untuk downforce, I guess. Kalau melihat tren sekarang, motor all about downforce. Bodi bawah juga berubah. Kalian lihat bentuknya. Kebetulan, delivery ini juga warnanya gue suka banget. Merah, Honda. Bener-bener kayak klasik-klasik. Muge-muge Honda CB600-CB1000. Simple, but I like it. Habis itu, perubahan di bagian buntut. Ini keren banget menurut gue. Jadi, sekilas depannya dia cuma lebih kecil ya. Lebih ramping. Tapi, lampu belakang masih dipakai yang lama. Cuman, bodinya kalian lihat jadi kayak two-piece gitu. Seksi banget ya. Big bike look banget. Habis itu, kenal potnya tetap pakai ciri khas. CB250RR ya. Yang keluar dua gini. Sekilas sih, gue tidak melihat ada perubahan. Ini juga versi yang SP. Jadi, yang paling tinggi EBS harganya sekitar 70-something. Yang paling tinggi itu yang HRC Red. Yang merah-putih. Itu 79 kalau tadi nggak salah. Ini ada asep-asep dari proyektor keren ini. Ini bisa tembus. Anjay. Oke, masih rame, gengs. Nah, ini bisa dilihat ya. Bodi tadi seksi banget. Two-piece. Terus juga untuk tambahan di tahun yang baru ini, dia ada hazard-nya. Jadi, tombolnya di sini. Nah, dia udah ada lampu hazard-nya bawaan. Tadi pas Q&A session sama developer motornya ditanya apakah hazard ini bisa dipasang yang lama. Untuk owner-owner yang sudah punya yang lama mau nambahin. Tapi katanya komponennya lumayan banyak. Ya, seperti dari switch, perkabelan, flasher, segala macem. Nah, terus terlepas dari perubahan fisik di Cyber 250 RR terbaru ini, jerawannya juga power-nya naik jadi 42 PS. Dari sebelumnya 41 PS. Karena tadi dijelasin juga ada perbedaan di ring piston, di camshaft. Ya, pokoknya ada perubahan di jerawannya. Tadi juga sempat tanya, mungkin old model apakah bisa di-upgrade pakai jerawan mesinnya yang ini. Katanya lumayan banyak changes-nya. Jadi, agak bakal ribet gitu. Terus gue notice juga swing arm-nya. Ini yang level yang tinggi ya. Seri motornya, dia finishing-nya black. Kan biasanya silver ya. Terus sayangnya masih tidak ditambahin lubang untuk jalur pedok. Jadi, kalau ada kan lebih mempermudah ya. Seperti motor lain pada umumnya. Tapi dia masih nggak ada. Terus kita lihat lagi, cockpit relatif sama, tidak ada perubahan. Cuma di bagian fairing aja, bagian sini kan berubah. Kalau yang dulu kan set, terus ada lubang tiga gitu. Yang sekarang berubah. Jadi, basically body kayaknya berubah semua ya. Kecuali mungkin sparkboard, cover tanky. Ya, windshield nih nggak tahu nih apakah sama. Jadi, kalau mau beli yang aftermarket nanti apakah bisa beli yang sama kayak yang saya beli dulu. Atau gimana. Ya. Tapi, lagi-lagi minor facelift. Jadi, disebutnya juga new CBR 250 RR. Ride in every ride. Bukan all new. Karena, ya memang... I don't know, I guess if it ain't broke, don't fix it. Karena CBR ini memang dari awal sudah laku banget. Jadi, di-tweak sedikit aja untuk lebih baik lagi daripada versi sebelumnya. Tapi, belum ada major change dari si motor 2,5. Salah satu yang paling kencang ini. Di kelas 2,5, 2 silinder. CBR 250 RR. Congratulations, AHM. Astro Honda Motor on the new release. Pasti feeling gue laku sih. Tapi, lebih nggak sabar lagi. Nunggu someday mungkin ganti konfigurasi mesin. Atau ganti model total. I don't know. We'll see what happens ke depannya. Jadi, ya sudah lah ya, guys. Mungkin begitu aja dari release of si new CBR 250 RR ini. Menurut kalian gimana? Apakah user CBR yang lama akan ganti ke yang baru? Apakah mungkin kalian nunggu generasi all new nantinya? Coba komen di bawah. Kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe seperti biasa. And as always, I thank you guys for watching. Until next time. Sub indo by broth3rmax